yang keempat mengalami mimpi basah ini dari kita sudah singgung tapi dengan catatan apa kalau dia melihat adanya mandi yang keluar hal ini berdasarkan hadis diwayat Imam Ahmad dari Umm Salamah Umm Sulaim pernah bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah sesungguhnya Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran ini juga etika dalam bertanya dikasih mempedima karena sesuatu yang ditanya ini terkait mungkin dianggap vulgar oleh sebagian orang tapi kalau tidak ditanya ini bahaya terkait dengan keabsahan salat makanya dibahasakan Allah tidak malu untuk menerangkan kebenaran ya apakah seorang wanita wajib mandi kalau dia mimpi jimat itu pertanyaannya Umm Sulaim dan benar perempuan-perempuan yang lain kaget kok nanya gitu kalau Rasul tidak malu makanya beliau Umm Sulaim sudah kasih mempedima Allah tidak malu dalam menerangkan kebenaran ini menunjukkan menunjukkan perempuan juga mimpi basah mimpi jimat ya perempuan juga mempunyai hak biologis oleh karena itu ketika para istri ditinggal suaminya lama berjihad ya empat bulan itu para istri melantunkan baik-baik syair yang menunjukkan kerinduannya kepada para suami untuk didatangi sampai mereka ungkapan diantara baik syairnya kalau bukan rasa takut kepada Allah niscaya engkau telah mendapati ranjang kami bergoyang maksudnya apa zina Umar ibn Khattab dengar itu langsung ditarik ya pasukan para suami mujahidin yang sudah empat bulan ya pulang-pulang temui istri kalian ya di rolling yang belum berangkat berangkat yang sudah berangkat pulang temui istri kalian makanya kata para ulama suami kalau pergi lama-lama ya harus minta izin sama istri apalagi lebih dari empat bulan karena istri punya hak untuk didatangi minimal empat bulan sekali jadi kalau dia dinas satu tahun atau dua tahun di luar negeri ya minta izin sama istrinya ya nah kalau istrinya mersyaratkan boleh bang yang penting empat bulan sekali pulang ya sudah itu haknya dia jelas nah jadi disini perempuan juga mimpi jima mimpi basah pengusul yang bertanya kalau perempuan mimpi jima apakah dia harus mandi nebi jawab iya kalau dia lihat adanya basah adanya basah adanya cairan yang keluar iya berarti pemahaman kebalikannya kalau dia mimpi jima tapi setelah bangun dari tidur tidak melihat adanya basah iya tidak wajib mandi jelas ini berarti penting ini ini kami kami kami